Perang di Gaza semakin mengerikan, serangan terus diluncurkan oleh Israel sebagai pembalasan atas penyerangan kelompok Hamas 7 Oktober lalu. Jumlah korban terus bertambah terutama warga sipil di wilayah Gaza. Kami berikan gambaran kepada Anda seperti apa atau berapa banyak korban warga sipil sudah jatuh di wilayah Gaza. Jadi selama periode 7 Oktober sampai 1 November kemarin ada sekitar sudah sekitar 26 hari ada lebih dari 8.900 warga Palestina yang tewas akibat perang antara Israel dan Palestina. Ya ada 8.900 warga yang tewas dan angka ini dihitung jika rata-rata dihitung harian artinya ada 345 jiwa yang meninggal dunia. Dan kemudian korban Palestina berada paling banyak berada di jalur Gaza yakni korban jiwa sebanyak 8.805 orang. Ya korban jiwa 8.805 orang kemudian lukanya 22.240 orang. Sementara di wilayah tepi barat korban jiwa 128 orang korban luka 2.274 orang. Dan 40% diantaranya adalah anak-anak. Dan data ini diimpun oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCA dari Kementerian Kesehatan Gaza dan keterangan resmi pemerintah Israel. Selain menimbulkan korban jiwa dan korban luka dalam perang ini Israel juga menangkap lebih dari seribu warga Palestina. Ini sedikit gambaran untuk Anda kalau misalnya Anda melihat angka-angka ini. Ini dalam satu jam ya. Ini dalam satu jam adalah kira-kira begini aktivitas di wilayah jalur Gaza saat ini. Jadi dalam satu jam ada sekitar 15 orang meninggal dunia. Ada 6 anak yang meninggal dunia. Ada 42 bom yang dijatuhkan. Kemudian ada sekitar 35 orang yang terluka. Kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya ini berkaitan dengan infrastruktur yang hancur. Jadi serangan udara yang dilancarkan Israel sejak 7 Oktober sudah menghancurkan sekitar 200 ribu unit rumah ya. Sekitar 200 ribu unit rumah atau sekitar seperempat wilayah Gaza. Anda bayangkan seperempat wilayah Gaza. Oh ini tidak terlihat. Oke seperempat wilayah Gaza itu sudah rata dengan tanah dari luas keseluruhan. Tidak besarnya 365 km persegi. Ini hanya setengahnya Jakarta ya. Jadi berbagai fasilitas publik juga turut terdampak termasuk rumah sakit. Menurut Jubir Kementerian Kesehatan Gaza, Dr. Ashraf Al-Qudra. Ada 12 rumah sakit dan 32 pusat kesehatan terpaksa berhenti beroperasi. Kantor pemerintahan 85 bangunan hancur, 47 masjid hancur. Kita lihat 47 masjid hancur, kemudian 3 gereja hancur. Dan sejauh ini 45 bangunan, ini 45 bangunan bervariasi ya. Ada yang tingginya hanya 3 lantai, ada yang 4 lantai. Tapi kemudian yang terakhir yang luar biasa itu adalah ketika Israel dan sudah diakui ini ada menyerang penghancuran blok apartemen di daerah kamp pengusian Jabalia di Gaza Utara. Dan itu tidak hanya sekali serangannya tapi sudah ada 2 kali serangan di wilayah itu.